selamat menikmati kalau kita tadi saya sebutkan tentang masalah orang mengadakan yang berdua agama bid'ah atau kita menegur tentang orang mengadakan selawat-selawat yang bid'ah ketika kita melarang orang berbuat bid'ah atau mengadakan selawat yang bid'ah, bukan berarti kita melarang orang berselawat tetap selawat dianjurkan setiap waktu bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengajarkan hadith nabi, orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah yang kita larang selawat yang beda, begitu ketika melarang perayaan maulid nabi dianggap kita gak cinta kepada siapa? gak cinta kepada Rasulullah kalau konsekuensi cinta itu dengan mengitiba kepada beliau jadi dianggap oleh mereka apa? mengharamkan mengharamkan apa? mengharamkan selawat sama seperti kita melarang orang baca Al-Quran di kuburan baca Al-Quran baca Al-Quran waktu tahlilan karena memang gak ada contoh kata mereka apa? kalau salab melarang orang baca Al-Quran kata mereka kesimpulannya kita menganjurkan orang baca Al-Quran tapi baca Al-Quran di kuburan gak ada gak ada contohnya dari Rasulullah gak ada dari sahabat yang disuruh baca Al-Quran kita di rumah terutama surah Al-Baqarah dalilnya apa? nabi bersabda Nabi bersabda kita katakan gak ada baca Al-Quran di kuburan kata mereka oh kalau salab itu melarang orang baca Al-Quran gak disebutkan kuburannya dilarang baca Al-Quran ketika kita larang tentang tahlilan gak ada contoh dari Nabi oh salab gak boleh kita baca Yasinan padahal kita mengatakan contohnya gak ada dari Nabi kan kita harus beradab kepada Rasulullah adabnya kita kepada Rasulullah kita mengikuti apa yang beliau contohkan kita tinggalkan apa yang beliau tidak tidak contohkan dalam agama dan orang ketika melakukannya jelas mengharapkan ganjaran kalau mengharapkan ganjaran berarti ibadah kalau ibadah harus kembali kepada apa? contoh kembali kepada dalil ada atau tidak jadi kadang-kadang orang mengembangkan seperti itu dan banyak orang terpengaruh jangan ikuti tuh ajaran itu karena apa? sesat orang gak boleh baca Quran gak boleh baca Quran padahal Allah menyuruh kita baca Quran Nabi Muhammad menyuruh kita baca Quran ikra'ul Quran fa'innau ya'ti yawmul qiyamati syafi'an ya ushabihi akraja'ul muslim kata Nabi bacalah Al-Quran Al-Quran akan memberikan syafat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya Al-Quran bakal kita ngajurkan untuk menghatamkan Quran menghapalkan Quran tapi kesimpulan mereka singkat aja kesimpulan mereka yang singkat ini diikuti oleh da'i-da'i yang sudah menyimpang kita mengharamkan ini mengharamkan ini mengharamkan apa bedanya dengan ahlul bid'ah itu kita larang jangan berbuat ini ini bahaya ini fitnah oh haram kita larang begini tujuan nasihat dijawab itu mengharamkan gak boleh mengharamkan justru kita melarang itu untuk kebaikan masyarakat buat dia dan masyarakat buat umat